Anda masih bersama saya, Angga Wisudawan, dalam Kompas Jumber. Saudara, menjelang pergantian tahun, okupansi hotel di kawasan wisata Bromo, Probolinggo, Jawa Timur meningkat hingga 80%. Tingginya tingkat hunian membuat tarif hotel naik hingga 2 kali lipat. Wisata alam Gunung Bromo di Probolinggo, Jawa Timur masih menjadi primadona wisatawan dalam mengisi liburan panjang. Tak terkecuali menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2019. Para pengunjung berlomba-lomba agar bisa menghabiskan pergantian tahun di Bromo. Hal ini terlihat dari tingginya okupansi hotel yang tersebar di lereng Gunung Bromo. Eksotika alam Bromo masih menjadi salah satu yang terbaik di Indonesia bagi pengunjung. Tak heran jika jauh-jauh hari mereka telah memesan hotel dan penginapan agar tak kesulitan bermalam di Bromo. Di kawasan Bromo terdapat 14 hotel dengan kapasitas kamar 490 unit yang mampu menampung seribu lebih pengunjung. Okupansi hotel rata-rata hanya 50 persen di hari biasa. Namun menjelang Nataru sudah mencapai 80 persen. Sebagian hotel bahkan sudah tidak melayani pemesanan sejak 30 Desember 2018 hingga 3 Januari 2019. Meningkatnya okupansi hotel dimanfaatkan para pemilik hotel maupun penginapan untuk menaikkan tarif sebesar 40 persen. Di kawasan wisata Gunung Bromo ada 14 hotel dengan 490 mahkamah. Dan homestay 128 homestay dengan tingkat dunianya 250 orang. Ini hanya cuma tahun baru saja yang sudah kita bisa prediksi ini mudah-mudahan bisa mencapai 90 persen. Tetapi sekarang ini baru 80 persen. Untuk booking? Untuk bookingan saja itu. Seluruh unit kamar hotel di Bromo diperkirakan akan penuh dalam sepekan ke depan dan jumlah wisatawan diperkirakan mencapai 30 ribu orang pada puncak kunjungan.